Nah maka ngaji roso itu tidak lain sesungguhnya adalah upaya untuk meningkatkan level kesadaran menurut saya. Ketika orang-orang itu level kesadaran, kejernihan yang kemarin kita bicarakan ya, itu makin bagus, maka jernihlah masyarakat ini. Seperti pada saat kemudian kita sudah sampai pada level kejernihan itu kan, memandang sesuatu kemarin tidak ada lag, tidak ada dislike gitu kan, tidak pernah ada kebencian karena yang muncul adalah selalu kebijaksanaan. Tapi permasalahannya bagaimana supaya individu-individu itu bisa sampai pada level kejernihan cukup dia berproses di rumahnya sendiri-sendiri, caranya bagaimana? Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahayu, usah kumhormati Angestun ya pun, Alhamdulillah rahayu Tahayu Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu secara langsung setelah kemarin ketemu pertama kali dalam sebuah acara yang banyak pencerahan yang saya dapat dari Panjendengan. Sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang latar belakangnya Panjendengan dulu Pak Ibu. Anu ya, dulu lulusan Gajah Mada kayaknya? Betul, saya lulusan Gajah Mada dari Fakultas Felesafat, dan saya ya asli Jogja, baru lima tahun ini di Malang Raya. Dulu gak pernah punya mimpi tinggal di Malang mas, karena saya di Jogja terus gitu kan ya. Terus, Alhamdulillah ketemu malaikat saya di sini. Kamu ambil apa dulu Pak Ibu waktu di UGM? Saya di Filsafat itu ada tiga jurusan ya. Filsafat Barat, Filsafat Agama, Filsafat Timur. Saya ambil Filsafat Timur. Ya, ambil Filsafat Timur. Jadi ada beda kan, Filsafat Barat dan Filsafat Timur kan berbeda. Dasarnya pemikiran berbeda. Kalau Filsafat Barat itu lebih kalau bahasa Jawanya ngudi kawicaksanan, tapi kalau Filsafat Timur itu ngudi kasampurnan. Nah, di sini kalau kawicaksanan itu lebih kepada hikmah yang semuanya lewat pemikiran, abstraksi, rasional, observasi empirik ya. Tetapi kalau Filsafat Timur itu karena ngudi kasampurnan, itu lebih kepada kita melihat tidak hanya akal yang dipakai, tapi juga rasa. Jadi pas banget sama Najiroso ini pas banget ya. Kalau yang Barat barangkali seperti Kalmat, Manuel Kham, tokoh-tokohnya seperti itu. Kalau yang Filsafat Timur, contohnya siapa? Adjasastro, Karbono, Jawa? Kalau banyak ya, kalau Cina misalnya Lao Tzu, Confucius ya. Terus kemudian kalau Jawa, itu ada dari yang paling modern misalnya Ki Ageng Zoryo Metaram. Terus kemudian juga Rongo Warsito. Nah, saya sendiri mengkaji serat Siti Jenar, karya Raden Panji Notoroto. Itu jadi tokoh yang tidak terlalu terkenal, tapi seratnya itu banyak menginspirasi orang-orang Jawa. Kalau terkait ini, barangkali terkait dengan serat Siti Jenar itu sendiri. Kalau kemudian nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yang berkaitan dalam konteks ilmu kasampurnan kali ini. Ya, jadi orang Jawa ini sebetulnya sudah punya satu kekeyakinan lewat olah roso tadi. Akhirnya menemukan bahwa Tuhan itu, atau yang dikatakan oleh yang maha bagi orang Jawa itu, tidak terpisah dengan diri manusia. Ya, jadi bukan dalam pengertian menghamba kepada sebuah atau sosok di luar manusia, tidak. Tapi sesungguhnya lebih jelas adalah menemukan Tuhan di dalam diri pribadinya sendiri. Sebetulnya di situ. Maka, judul skripsi saya itu waktu itu diasuh oleh almarhum guru besar filsafat ya Pak Dr. Damar Jati Supacar. Itu saya tulis judul Manung Galing Kawula Gusti sebagai puncak Tauhid dalam Serat Siti Jenar karya Raten Panji Notoroto. Jadi, Manung Galing Kawula Gusti itulah sesungguhnya adalah manifestasi Tauhid. Jadi, ketika orang benar-benar menyaksikan Tuhan, sesungguhnya dia artinya menyaksikan keberadaan dirinya yang paling dalam. Jadi, tidak lepas. Jadi, kalau efeknya secara psikologis ya Mas. Orang yang punya keyakinan semacam itu, dia selalu hidup bersama Tuhan sehingga selalu merasa laku-lakunya itu semua otomatikali terkontrol. Ya, dengan nilai etika, estetika yang hidup di dalam dirinya. Ya. Itu efek yang paling kentara. Berbeda dengan kalau pemahaman Tuhan itu di luar diri. Ya. Itu lalu terus kemudian ada jarak. Kemudian akhirnya tidak merasakan pengawasan yang melekat pada dirinya. Nah, seperti-seperti itu. Oke, oke. Kemudian pernah punya pengalaman atau tugas di luar negeri? Oh ya. Kemana waktu itu Pak? Ya, saya, waktu itu saya kerja di Jogja Expo Center ya. Sebagai marketing PR. Nah, kemudian pemerintah Jerman itu mengeluarkan beasiswa untuk para praktisi pameran. Ya. Ya. Nah, karena saya kerja di gedung yang mengelola pameran. Nah, saya ikut mendaftar dan se-Indonesia diambil cuma dua orang. Waktu itu dari Jogja Expo Center dan dari Jakarta Convention Center. Jadi saya ke Jerman setahun itu belajar tentang Planung und Organisation von Fahmesse. Jadi bahasa lainnya Organizing Specialized Trade Fair. International Specialized Trade Fair. Jadi gampangannya sekarang itu mengelola event internasional. Ya, ya. Nah, jadi kaitannya dengan kepariwisataan dan sebagainya. Oke. Itu sedu saya. Kalau budaya masyarakat sana, apa yang perlu kita gambar Pak? Yang luar biasa orang Jerman itu adalah Satya Wacana. Apa itu? Jadi dia itu, mereka itu antara kata dan perbuatan itu konsisten. Bayangkan Mas, pameran di Jerman. Dua tahun sebelum event, rundown sudah muncul. Dan itu menjadi patokan bagi peserta pameran maupun buyer. Mereka dua tahun sebelumnya sudah bisa melihat siapa yang akan hadir, jam berapa, di mana, di mese mana. Jadi konsistensi. Iya, iya, iya. Nah, makanya nggak heran mereka di sana pabrik-pabrik otomotif ya. Dan teknologi juga di sana. Karena mereka berusaha untuk konsisten. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Yang perlu kita pelajari. Sebetulnya kalau warisan leluhur kita, dawuh-dawuh leluhur kita, itu arahnya ke sana semua sebetulnya. Ya, kayak Sawi Cikreket, Sengguh, Tangmingkuh, dari Pangeran Manggubumi. Itu juga mengandung nilai-nilai itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kalau kita tidak betul-betul sekonsisten orang-orang yang tidak mendapatkan warisan leluhur seperti itu. Pertanyaan kan gitu. Ini mungkin jadi unak-unak kita. Artinya bahwa, apa itu namanya, kemajuan sebuah negara itu ternyata juga linier dengan perilaku individu masyarakatnya. Jelas sangat gitu. Jadi, terutama adalah kesadaran, jadi level of consciousness, jadi tingkat kesadaran kolektif dari masyarakatnya. Iya, iya. Jadi kalau masyarakat itu terdiri dari individu-individu, kalau setiap individu itu tingkat kesadarannya itu sudah tinggi, maka membentuk komunitas yang punya level kesadaran tinggi. Nah, maka ngaji roso itu tidak lain sesungguhnya adalah upaya untuk meningkatkan level kesadaran menurut saya. Ketika orang-orang itu level kesadaran, kejernihan yang kemarin kita bicarakan, itu makin bagus, maka jernihlah masyarakat di situ. Nah, ketika jernih, maka mudah untuk konstruktif, sinergis, pikiran positif. Nah, di sini apa, tantangan kita. Tapi pada saat kemudian kita sudah sampai pada level kejernihan itu kan, memandang sesuatu, kemarin tidak ada lag, tidak ada dislike, tidak pernah ada kebencian karena yang muncul adalah selalu kebijaksanaan. Tapi permasalahannya, bagaimana supaya individu-individu itu bisa sampai pada level kejernihan, cukup dia berproses di rumahnya sendiri-sendiri, caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi, setiap ini semua bermula dari individu, maka ada ajaran Jawa itu adalah Bali Ngalaming Asuwong. Bali Ngalaming Asuwong. Ya, jadi kalau di Pangkur itu kan ada ya. Jadi apa... Nah, di sini leluhur kita sudah mengajarkan. Ya, untuk menaikkan level kesadaran atau kejernihan tadi adalah senantiasa kita menuju suwong. Suwong ini adalah suatu suasana di mana hening. Jadi selalu berupaya untuk hening setiap saat. Gitu. Jadi hening di sini bukan lagi sekedar pikiran yang berjalan tetapi sudah nanti jiwa yang menonton. Nah, caranya hening bagaimana? Nah, akhirnya kan gitu. Hening itu ternyata sudah dituntutkan juga oleh para leluhur kita adalah yang dalam bahasa kekinian disebut sebagai meditasi. Iya. Hening, hening, wening, aneng. Jadi bagaimana setiap diri kita bisa mengkondisikan batin kita lewat nafas, menyadari nafas. Jadi kita tarikan nafas dan hembusan nafas kita itu paling sering dilalekkan oleh orang sekarang. Betul. Di setiap saat. Nah, para leluhur kita dulu sudah memberikan contoh agar senantiasa memperhatikan tarikan dan hembusan nafas kita. Disadari selalu. Dinikmati. Lagi apa saja? Lagi ngobrol begini. Lagi ngopi. Jadi tidak usah menunggu diam ya? Tidak. Karena hening itu sesungguhnya bukan masalah diamnya raga. Tapi hening itu adalah tentang ketenangan jiwa rasa. Latihannya lewat tadi menyadari nafas. Menyadari nafas. Nah. Yang paling mudah dipahami, contoh kita bisa menyadari nafas itu seperti apa? Konflitenya. Contohnya ya seperti ketika kita ngobrol begini ya. Itu saya selalu berusaha untuk menikmati nafas saya. Jadi sadar pada nafas itu bukan lalu kita terus sepaneng mikirkan naik turunnya nafas. Bukan. Bukan. Tapi artinya menikmati aja. Oh. Mungkin bahasa yang paling gamal sekarang enjoy ya. Mensyukuri, enjoy, menikmati. Jadi setiap langkah kita, setiap yang kita lakukan itu, apa, sambil ngerasaki. Dirasakin. Nah sebetulnya disitu mas. Baktin barangkali bisa berkata kalau gak ada ini mungkin aku sudah tiada barangkali. Bisa begitu. Ya bisa begitu. Tapi lebih kepada ketika merasakan itu. Rasakanlah bahwa ada kasih Tuhan Sang Maha Pengasih di dalam nafas itu. Ya. Jadi ini yang sering dilupakan. Nah. Dan lagi pula begini mas. Ya. Saya begini juga belajar kepada para guru. Ya. Para guru. Ya. Bagaimana untuk menyadari nafas itu. Itu adalah tidak harus secara formal diam. Walaupun perlu. Ya. Kadang-kadang ya. Perlu. Ya. Untuk menonton kita, kadang-kadang kita perlu berdiam diri. Kemudian merasakan nafas. Nah. Polanya nafas juga jangan pola yang diatur-atur. Karena. Kalau kita mengatur nafas kita misalnya. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan lagi. Itu. Boleh saja. Tetapi dia tidak akan mencapai pada level kejernihan yang paripurna. Kalau kejernihan paripurna itu. Nafasnya normal. Natural ya. Natural saja. Natural saja. Terus kemudian tinggal kita nikmati. Nah. Dengan tekun melakukan itu. Menyadari itu. Itu nanti akan mendorong naiknya level kesadaran. Oh. Gitu. Yang murni. Yang semakin murni. Ya. Hanya dengan sadar nafas. Ya. Hanya dengan sadar nafas. Jadi sederhana sekali. Tapi untuk menuju pada level suwong itu. Bukankah dibutuhkan kita memang benar-benar harus semedis secara rutin. Karena kalau yang seperti sadar nafas gitu kan. Itu barangkali yang sudah bukan untuk pemula lagi Pak Bibi. Gimana itu. Ah. Kenyataannya malah sebaliknya Mas. Gitu ya. Saya menemukan banyak secara sporadis ya. Di mana-mana di Jawa ini ya. Anak-anak muda. Anak-anak kecil bahkan. Itu mereka makin menyukai. Dengan. Apa. Metode-metode. Meditatif seperti ini. Oh. Makin banyak. Dan itu. Bermunculan sekarang. Jadi. Ini sudah. Siklus alam yang kita akan menuju kepada kebangkitan Nusantara. Itu. Wiji-wiji sepoh itu sudah muncul. Tampaknya anak kecil. Tapi dia mencintai hal-hal yang sifatnya. Ngolah roso tadi. Itu saya temukan dimana-mana. Jadi. Kita gak perlu khawatir. Jadi. Sudah. Bisa dilakukan. Oleh siapapun. Apalagi. Ini adalah. Nafas yang natural. Ya. Saya. Di. Kegiatan cemparingan saya. Panahan saya. Panahan. Ya. Itu. Juga kita mulai dengan. Apa namanya. Meditasi. Ya. Yang formal. Tapi kemudian. Kita lakukan. Dengan gerak. Dengan menari. Dengan memanah. Ya. Tapi kita tetap. Menikmati nafas itu. Nah itu. Memang. Itu butuh proses. Ya. Butuh proses. Tapi tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak sesulit. Oke oke.